Hai Dr. Prasna, mau tanya dong, apa sih bedanya vaksin Moderna dengan vaksin yang lainnya? Jadi, vaksin Moderna itu jenis platform vaksin yang menggunakan teknologi messenger RNA atau mRNA yang memberikan perintah untuk membentuk protein unik pada virus SARS-CoV-2. Sehingga, bila tubuh terjangkit COVID-19, tubuh telah memiliki respons kekebalan. Nah, bedanya dengan beberapa vaksin lain, Moderna tidak memiliki komponen virus SARS-CoV-2 sama sekali. Namun, dalam studi yang telah dilakukan, Moderna memiliki efikasi sebesar 94,1% setelah pemberian 2 dosis vaksinasi. Halo dok, yang bisa diberikan vaksin Moderna siapa aja ya dok? Moderna bisa diberikan kepada kelompok usia di atas 18 tahun, ibu hamil mulai trimester kedua, ibu menyusui, kelompok usia lanjut, juga kelompok penderita penyakit, penyerta, namun sesuai dengan screening yang dilakukan sebelum vaksinasi. Dokter Prasna, saya mau tanya nih, katanya setelah diberi vaksin Moderna, kita pasti mengalami gejala, bener gak sih dok? Nah, ini yang sedang ramai dibicarakan. Skippy atau kejadian ikutan pasca imunisasi dari Moderna memang cukup rentan terjadi. Namun, jangan khawatir, itu artinya proses pembentukan antibody dalam tubuh bekerja dengan baik. Apa aja sih gejala yang umumnya terjadi? Pertama, demam sampai di atas 37,5 derajat Celcius. Lalu, bisa juga merasakan sakit kepala, muang, dan muntah, rasa nyeri pada tempat suntikan, rasa lelah yang tidak biasa, dan banyak juga yang merasakan kedinginan serta diare. Tapi, sekali lagi, jangan khawatir, hal itu lumrah terjadi dalam proses pembentukan antibody setelah divaksinasi Moderna. Yang terpenting, atasi gejala-gejala tadi dengan konsumsi obat dan istirahat yang cukup, serta segera konsultasikan ke dokter bila gejala dirasa semakin parah dan tidak kunjung hilang. Saya sudah divaksin Moderna. Salam sehat selalu dan jangan takut divaksinasi. Terima kasih telah menonton!